Hai Sobat Info Tidak semua orang paham bahwa internet dan segala media sosial di dalamnya bisa saja menjadi tempat yang berbahaya dan seringkali mengintimidasi, bahkan menimbulkan tragedi hingga kematian. Nah, karena hal inilah bagi mereka yang kerap kali menggunakan media sosial, tentu harus waspada terhadap segala hal yang dilakukan, mulai dari postingan, apa yang dibagi, hingga berbagai status tertentu. Walaupun terdengar ganjil, namun faktanya, tragedi yang berujung tindak kriminal hingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, atau kematian akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak, bukanlah hal yang aneh lagi. Berbagai penyebab dapat menjadi titik awal mula munculnya sesuatu yang tidak diinginkan, yang bersumber dari media sosial. Sesuatu yang sederhana seperti perubahan status hubungan di Facebook, atau perlakuan jahat ke binatang seperti kucing, ternyata dapat menyebabkan serangkaian tragedi dan korban nyata. Oleh karena itu, berikut ini adalah deretan tragedi mengerikan yang terjadi akibat kegiatan di media sosial yang berlebihan dan tidak seharusnya terjadi. So, kalau kamu penasaran, yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya, agar kamu solo update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Seorang pria membunuh mantan istrinya akibat postingan di Facebook Suatu malam di tahun 2010, entah apa yang ada di pikiran seorang pria bernama Adam Man saat itu, hingga dirinya cukup tega untuk mengakhiri nyawa mantan istrinya dengan cukup tragis. Mantan pasangan suami istri ini dikabarkan telah bercerai sejak tahun 2007, di mana tragedi memilukan ini dimulai ketika Man membaca salah satu komentar Facebook terkait biaya untuk dukungan anak pasca perceraian dari yang ditulis oleh mantan istrinya yakni Lisa. Menganggap postingan komentar itu menyinggung dirinya, akhirnya Man mendatangi Lisa di kediamannya di London. Dan tanpa banyak bicara, pria itu memukuli mantan istrinya dengan palu sebelum akhirnya menggunakan pisau untuk kemudian memotong leher mantan istrinya dengan sadis. Lebih mengerikan yang lagi, Man meninggalkan begitu saja tubuh Beverly untuk ditemukan oleh anak mereka yang berusia 5 tahun keesokan harinya. Trauma oleh apa yang dilihatnya, sang bocah malang menelpon kakek dan neneknya untuk memberitahu apa yang telah dia temukan. Dan mereka akhirnya menelpon polisi. Setelah melalui penangkapan dan deretan proses pengadilan, akhirnya Man dinyatakan bersalah dan menerima hukuman 24 tahun di dalam penjara. Permainan Psikologis yang berujung pada kematian Kasus yang satu ini mungkin salah satu kasus tragedi akibat media sosial paling aneh yang pernah terjadi nih guys. Walaupun tidak membunuh secara langsung, namun efek yang ditimbulkan tidak jauh lebih ringan. Kasus ini berawal dari seorang wanita Selandia baru yang berusia 27 tahun, bernama Natalia Barches. Natalia diketahui menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk membuat profil Facebook palsu dari deretan gadis-gadis remaja yang cantik dan menarik. Dirinya bahkan cukup serius untuk membuat dan memberikan deretan akun palsu yang dibuatnya dengan nama-nama yang memikat seperti George William, Becca Maria Chuline, dan Abhijan Zoe Liam. Ternyata setelah diselidiki, apa yang menjadi tujuan utamanya dari pembuatan puluhan akun palsu ini adalah untuk merayu lusinan remaja laki-laki berumur 13 tahun ke dalam sebuah permainan psikologis berupa hubungan online. Nah, kronologisnya akan membuat para remaja malang tersebut untuk jatuh cinta dengan wanita yang menjadi referensi akun palsu buatannya. Setelah tahap tersebut, Barches kemudian akan membunuh wanita dalam akun palsu itu dalam dua keadaan, yaitu kecelakaan tragis atau bunuh diri. Nah, untuk mendukung bahwa karakter wanita di akun palsu tersebut meninggal, Barches bahkan menyampaikan berita secara besar-besaran di Facebook. Barches cukup sukses menipu para remaja laki-laki yang menjadi korbannya untuk percaya bahwa mereka telah menemukan seseorang yang telah dicintai dan kemudian menghancurkan hati mereka dengan berita kematian dari para wanita akun palsu tersebut. Nah, akibat perbuatannya, Barches berhasil menimbulkan trauma mendalam terhadap lebih dari 40 remaja laki-laki yang diidentifikasi sebagai korban dari permainan pikirannya. Bahkan, satu orang cukup frustasi hingga kemudian bunuh diri. Permainan Barches pada akhirnya harus menemui titik henti ketika pada tahun 2011, seorang wanita berusia 22 tahun menemukan fotonya sendiri dalam video peringatan online untuk salah satu gadis internet palsu dari seorang gadis bernama Abby. Barches akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib dan dijatuhi hukuman 2 tahun 2 bulan penjara. Seorang pria membunuh temannya sendiri akibat fungsi colek di Facebook Pada tahun 2014 nih guys, Scott Humphrey yakni seorang pria berusia 27 tahun dari Nottinghamshire dikirim ke penjara setelah dia berulang kali meninju temannya sendiri yakni Richard Roveto yang berusia 29 tahun di dalam taksi saat perjalanan kembali dari sebuah festa. Humphrey merasa kesal karena Roveto diduga menggunakan fungsi mencolek di Facebook untuk merayu pacar Humphrey. Sementara itu nih guys, Roveto mengklaim bahwa dia bahkan tidak tahu wanita itu adalah pacar Humphrey dan tidak bermaksud menyinggung temannya dengan hal tersebut. Namun nasi telah menjadi bubur. Pukulan yang dilengkapkan kepada Roveto dilaporkan menyebabkan Roveto menjadi pusing, bahkan dirinya harus merenggang nyawa ketika Humphrey mendorongnya jatuh ke tanah, hingga menyebabkan cedera kepala yang fatal. Nah setelah penyelidikan selesai nih guys, amperi dijatuhi hukuman 4 tahun 4 bulan oleh pengadilan setempat dengan dakwaan pembunuhan. Di antar kematian, Facebook menyeramkan menargetkan remaja Kolombia. Berawal pada Agustus tahun 2010, 3 remaja Kolombia ternyata ditemukan ditembak tanpa alasan yang jelas. Dan kasus itu hanyalah awal dari teror digital yang kedepannya akan menghantui lusinan lainnya remaja di Kolombia. Nah ternyata nih guys, dikabarkan 5 hari kemudian setelah penembakan pertama, nama-nama remaja dan 66 lainnya muncul dalam sebuah postingan daftar kematian di Facebook yang cukup misterius. Akibat postingan tersebut, kepanikan dan teror dikabarkan melanda saanteru kota Puerto Asis yang terletak di Putumayo. Seakan untuk mendukung klaim daftar tersebut nih guys, beberapa remaja lain yang disebutkan di dalam daftar ternyata ditemukan dibunuh 3 hari kemudian. Pas kepembunuhan kedua ini, lebih banyak daftar ditemukan dipasang di tempat umum, bahkan beberapa selebaran ditempatkan di mobil untuk meminta keluarga anak-anak dalam daftar tersebut pergi meninggalkan kota dalam waktu 3 hari atau melihat kehidupan anak-anak mereka berakhir. Nah, sampai saat ini nih guys, ternyata tidak ada yang tahu atau mau dibicara tentang pihak atau pihak yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Pembantai yang ternyata dikabarkan berhenti setelah sebagian besar anak dalam daftar melarikan diri dari kota. Seorang pria membunuh mantan istrinya karena mengubah status Facebook menjadi lajang. Jadi gini guys, dalam kasus seperti ini saja, orang dewasa pun bisa menjadi gila akibat kecemburuan tidak berdasar yang dilihatnya dari dunia maya. Hal ini terjadi pada tahun 2008, di mana Sarah, yakni mantan istri dari Edward Richardson, ditemukan untuk mengubah status hubungan Facebooknya dari menikah menjadi lajang. Meski sudah berpisah, ternyata Richardson yang mengetahui perubahan status tersebut, tampak berang dan emosi seketika. Nah, dikuasai emosi, ternyata Richardson kemudian menyelinap ke rumah Sarah yang berada di Staffordshire dan mengadiahi wanita malang tersebut dengan beberapa tusukan fatal di atas tempat tidurnya. Setelah kematian mantan istrinya nih guys, Richardson dikebarkan berusaha bunuh diri, tetapi ditangkap oleh pihak berwenang. Nah, berdasarkan keputusan Hakim, akhirnya pria kejam ini pun dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagai informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! Bye!